Lalu bagaimana dengan perkembangan terkini terkait erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagu Landang, Biaro, Selawesi Utara? Sudah bergabung bersama kami, ada Marwan Dias. Marwan, bagaimana situasi di sana? Apakah erupsi masih terjadi sampai saat ini? Ya, Gina Vita dan juga Pemirsa, memang saat ini erupsi dari Gunung Ruang yang terjadi pada selasa 16 April 2014 kemarin, memang hingga dengan saat ini beberapa kali terjadi erupsi susulan, hingga dengan tadi malam, hingga dengan kemarin sore pukul 17 lewat 05 Wita, memang terjadi erupsi susulan yang kemudian membuat warga yang ada di sekitaran Jelabuhan Tagu Landang ini memang sempat panik. Namun, warga dihimbau agar tetap waspada dan tidak beraktifitas pada radius 6 km dari kawagunung. Nah, memang saat ini... Marwan? Marwan, bisa mendengar suara saya? Ya, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Marwan. Tapi tadi yang disampaikan oleh rakan kami yang ada di lapangan, Marwan menyampaikan bahwa untuk kondisi per hari ini erupsi masih terus terjadi dan otoritas tempat mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga radius aman. Ini 6 km dari puncak kawah. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Marwan, ini aktivitas dari warga tentu tidak bisa berjalan seperti normal kembali, belum bisa normal kembali mengingat kondisi masih terjadinya erupsi dan potensi terjadinya erupsi susulan masih sangat besar terjadi. Kita akan coba kembali menyaparkan kami, ada Marwan. Marwan, bisa mendengar suara saya? Ya, Gina Vita. Ya, Marwan tadi Anda menyampaikan ya bahwa radius aman untuk masyarakat beraktifitas itu adalah 6 km dari puncak kawah ya. Untuk aktivitas warga sejauh ini seperti apa? Ya, Gina Vita dan juga Pemirsa memang pasca erupsi yang kemarin terjadi pada 19 April 2024 kemarin, 17.06 Wita sore kemarin memang hingga dengan saat ini secara visual terlihat jelas bahwa gunung saat ini memang masih mengeluarkan asap putih tebal yang keluar dari kawah gunung. Memang hingga dengan saat ini masyarakat yang ada di Kecamatan Tagulandang, sepatnya di pelabuhan Tagulandang sendiri memang beraktifitas seperti biasa. Bahkan ada juga yang memancing ikan dan beraktifitas seperti biasa. Namun hingga dengan saat ini memang warga yang mengungsi di akibat erupsi dari gunung ruang ini memang tercatat hingga dengan saat ini kurang lebih 2.160 jiwa yang tersebar di kurang lebih 20-an titik pengungsian yang ada di Kecamatan Tagulandang. Nah, erupsi gunung ruang ini sendiri juga menyebabkan tertundanya aktivitas operasional Bandara Sampratulangi Manado hingga dengan nanti pukul 12 siang. Begitu, jina kita. Ya, Marwan, kalau tadi Anda menyampaikan ini kan ada radius amanya adalah 6 km ya dari puncak kawah ya. Kalau untuk status gunung ruang per hari ini seperti apa? Ya, walaupun gunung ruang saat ini sudah mulai menurun namun aktivitas gunung ruang, status gunung ruang sendiri ya itu masih dalam level 4 atau awas warga dihimbau agar tidak beraktifitas pada radius aman 6 km dari kawah gunung. Nah, terpantau hari ini dan saat saya mengambarkan saat ini memang terjadi erupsi kembali di mana bumbungan asap kelabu yang membumbung kembali di atas kawah gunung ruang saat ini, jina kita. Ya, Marwan, tentu ini harus menjadi concern bersama adalah soal mitigasi. Mitigasi tentu diperlukan meskipun sekarang statusnya level 4 atau awas ya. Apakah jalur-jalur evakuasi ini sudah disediakan oleh pemerintah setempat atau otoritas tempat di sana? Ya, memang jina kita sejak dengan erupsi pada tanggal 16 April kemarin, pemerintah daerah setempat TNI Polri maupun Pasarna setelah mengevakuasi warga yang berada di gunung ruang, yang berada di kaki gunung ruang, bahkan di daerah kecamatan Tagulandang sendiri yang memang cepat berada persis di depan gunung ruang. Ini telah dievakuasi dan telah diungsikan ke beberapa titik di zona aman yang ada di daerah-daerah pegunungan di kecamatan Tagulandang, begitu. Oke, artinya berarti persiang hari ini sudah tidak ada warga satupun yang tinggal di kaki gunung ruang? Bisa dipastikan seperti itu, Marwan? Iya, memang telah dipastikan bahwa seluruh dua desa yang ada di kaki gunung ruang warganya telah dievakuasi setelah erupsi pada hari pertama itu, tanggal 16 April kemarin itu. Dan semuanya ini sementara berada di lokasi pengusian, karena saat ini memang masih terjadi erupsi ya. Setelah hari saya melaporkan saat ini masih terjadi erupsi, di mana bumbungan asap kawah putih kelabu masih membumbung di atas kawah gunung ruang saat ini. Marwan, ini kan kalau kita lihat kondisi di lapangan, waktu itu saya juga pernah liputan dengan kondisi seperti ini, itu kan biasanya kalau warga yang ada di wilayah pengusian itu agak sulit nampaknya untuk kemudian bisa menahan diri, untuk tidak menengok rumah mereka, atau sekedar berkunjung sebentar ke rumah mereka. Ini memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di kaki gunung ruang tidak kembali, itu ke rumah mereka karena kondisi yang belum memungkinkan itu seperti apa? Untuk memastikan hal itu tidak terjadi? Iya memang Gina, sejak erupsi kemarin, pemerintah daerah Tengi, Polri maupun dari Basarnas, terus menghima kepada warga agar tidak, jangan dulu kembali ke pulau ruang, di kaki gunung ruang karena memang aktivitas erupsi masih terus terjadi hingga dengan saat ini. Aparat dari kepolisian Tengi masih melakukan upaya berjaga-jaga untuk berkoordinasi dan melakukan timbawan kepada masyarakat, jangan dulu kembali ke kampung mereka yang saat ini memang sudah dipastikan bahwa sebagian besar rumah-rumah yang berada di kaki gunung ruang ini memang sudah rusak parah. Begitu Gina. Oke, baik itu imbawan untuk warga setempat sekaligus status dari gunung ruang ada di level 4 atau awas. Sekali lagi terima kasih banyak Marwan atas laporan Anda langsung, selamat bertugas kembali. Baik.